Assalamualaikum sahabat solehah semua Malam hari ini bersama aku ada Nina yang akan menjadi host dalam acara solehah story festival Selamat datang di studio solehah story Kita akan belajar bareng nih Mama rasumber yang kece banget Oke semuanya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah it's such a pleasure for me It's such an honor for me Buat bisa hadir di tengah-tengah zoom meeting sama kalian semua Baik di zoom ini maupun di luar zoom Karena katanya penuh banget yang di zoomnya Jadi banyak banget yang nge-DM gue kayak Aduh gue gak bisa masuk nih udah penuh semua gitu Jadi gue seneng banget banyak banget temen-temen yang excited malam ini Untuk sharing bareng dan belajar bareng Mari tau dulu aku ini siapa Ketika kita tau kita siapa Pasti kita akan tau Oh saya punya ini tuh Aku ini adalah Let's say misalnya saya ini seorang mahasiswa Kita udah ingin dibantu untuk menjawab pertanyaan dari beberapa sahabat solehah Sebenarnya itu mitos atau fakta ya Banyak juga yang pikir Pakai makeup itu buruk Filter itu buruk Ada masalah kalau Mau menjadi putih Itu juga menurut saya tidak boleh Berangkatnya dari mindset temen-temen Kita akan bahas tentang pengelolaan keuangan Dan spesifiknya dari perspektif Dan satu hal yang sangat penting Pengelolaan keuangan itu kan Berkaitan dengan sesuatu yang Action ya Action kita mengelola keuangan Karena sebelum ke action Penting banget bagi kita Untuk kita samakan frekuensi dulu Karena bagi kita muslim Ada loh hal-hal prinsip Yang harus kita sadari bersama Jadi kita harus mengulai dari mindset kita Hari ini adalah hari terakhir dari solehah story festival Kita sudah menempuh empat rangkaian Di sesi pertama ada solehah empowerment Dan yang kedua ada solehah personality Yang ketiga ada solehah beauty Dan terakhir hari ini solehah finansial Sekian Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh